Yes, Gagal Custom Season 2 akan kita mulai. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan video kali ini gue cuma pengen ngasih sebuah informasi yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Banyak yang nanya sama gue, kapan Gagal Custom diadain lagi? Tapi sebelumnya gue jelasin dulu satu hal. Gagal Custom itu adalah sebuah program dari Street Art Custom yang memodifikasi motor dari follower Instagram. Waktu itu follower Instagram. Karena apa? Ketika pertama kali Gagal Custom dimulai, gue belum menjadi YouTuber. Dan gue belum fokus untuk mengupload video gue di YouTube. Faktanya, gue banyakan mengupload di Facebook dan juga Instagram. Nah, Gagal Custom Season pertama waktu itu dilakukan pada tahun 2017 untuk menyebut sebuah event yaitu Parjo Bandung 2017. Dimana gue bekerja sama dengan event Parjo untuk membuat sebuah gimmick acara yaitu Gagal Custom. Dimana gue mensponsori acara tersebut dan memilih follower Instagram yang akan dimodifikasi motornya dan akhirnya dipamerkan di event Bandung. Makanya banyak yang nanya, kenapa Gagal Custom episode 4 atau final resultnya nggak pernah ada di YouTube? Ya, karena tujuan program ini waktu itu adalah menampilkan dan menggiring orang untuk datang ke event Parjo Bandung. Sebenernya hasil akhirnya ada dan sudah diposting di Instagram waktu itu, at Street Art Custom. Sayangnya, Instagram gue awal tahun yang lalu dihack. Jadi, data-datanya udah nggak ada. Oleh karena itu, ya banyak yang nanya sama gue apakah Gagal Custom ini bener-bener gagal sehingga motornya juga nggak selesai. Enggak, motornya udah selesai. Dan faktanya, pemenang Gagal Custom si Zahid waktu itu masih menggunakan motor ini sampai sekarang. Jadi, buat teman-teman terutama yang daerah Bandung, pasti teman-teman banyak banget ngeliat motor si Zahid Suzuki A100 yang seliweran ketika Zahid pake. Oke, jadi pertanyaan udah selesai ya bahwa Gagal Custom sebenernya adalah acara yang dibuat untuk event Parjo Bandung. Nah, sekarang gue akan membuat lagi Gagal Custom season kedua. Ya, dua. Nah, untuk sekarang season dua akan gue laksanain. Pasti pada nanya kapan? Iya, tenang. Sabar, sabar, sabar. Oke, season dua akan gue laksanain ketika subscriber YouTube gue mencapai 500 ribu subscriber. Wah, masih jauh banget? Enggak kok. Tenang aja, gue yakin teman-teman kan mendukung modifikasi di Indonesia. Bener kan? Yoi. Makanya, ajak semua teman, saudara, ayah, istri, ibu, ncang, ncing, adek, kakak, abang, dan segala macem untuk subscribe channel gue dan mendukung modifikasi di Indonesia. Nah, ketika nanti sudah 500 ribu subscriber, baru gue akan open submission. Caranya untuk mengikuti event Gagal Custom pastinya nanti akan gue posting di Instagram. Gue pribadi di Korek Ari, SAC Motorcycle, SAC Produk, SAC Dewata, dan SAC Train, serta SAC Penting. Dan juga pasti akan gue bikin pengumumannya di YouTube channel gue. Nah, tapi sedikit bercerita aja mengenai Gagal Custom. Pada season pertama waktu itu, gue memang memodifikasi motor pemenang Gagal Custom, yaitu Zahid. Seorang pelajar SMA yang kepilih menjadi pemenang, bukan gue yang milih, tapi juga netizen yang milih. Kenapa memilihnya? Ya, tanya aja sama netizen. Kenapa memilih dia? Karena Zahid mempunyai cerita yang unik di balik pengalaman dia membeli motor dan memodifikasi motor. Sehingga menyentuh hati pemirsa sekalian. Dan berjalannya waktu, akhirnya gue ngambil motor Zahid di sekolahannya. Waktu itu dia masih sekolah. Sekarang katanya udah kuliah, bahkan udah kerja. Gue memodifikasi dengan gaya tracker dan banyak sponsorship yang masuk. Dan akhirnya motor itu selesai on time dan gue pamerkan di event Parjo Bandung. Nah, nantinya ketika open submission, pastinya gue akan membuat sebuah kriteria penentuan sendiri. Yang jelas, gue akan meminta teman-teman semua memposting foto motor kalian beserta kaliannya. Berikut dengan cerita unik tentang diri kalian bersama motor. Sehingga itu yang akan gue bikin perlombaannya. Yang milih pemenangnya juga bukan gue, tapi juga gue akan lempar ke publik. Supaya teman-teman yang memilih berdasarkan likes terbanyak. Yang jelas, tujuan gue membuat program gagal custom itu adalah menyemarakan dunia custom culture yang ada di Indonesia. Supaya makin berwarna. Dan yang jelas, gue berprinsip bahwa custom itu untuk semua. Nggak ada lagi gagal custom, karena kita semua bisa saling belajar dan juga saling memberitahu. Udah pada nggak sabar? Makanya, langsung aja ajak teman-teman kalian semua buat subscribe channel gue. Sampai dengan 500 ribu subscriber, kita akan mulai gagal custom. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa komentar di bawah. Pantengin aja Instagramnya, di Instagram pribadi gue dan juga SAC Motorcycle dan semua Instagram Street Art Custom. Itu aja dulu pemberitahuan dari gue. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampai sembarangan, jauhin argobah serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Ayo sama-sama dukung modifikasi Indonesia dengan subscribe channel gue, sampai dengan 500 ribu subscriber. Gue Rindra Berkasa, bye-bye. Sub indo by broth3rmax